Oke pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video podcast dimana podcast hanya kompor-kompor seperti ini doang dan di video podcast kali ini saya ingin membahas sesuatu mungkin yang agak lumayan penting juga gitu ya jadi kapan PS4 atau mungkin Xbox atau mungkin konsol kalian itu harus diganti pasta gitu atau mungkin ganti thermal paste gitu kan nah tapi sebelumnya saya disini ingin bilang dulu gitu ya bahwa saya tuh waktu itu pernah lihat gitu jadi ada orang yang punya semacam toko online atau mungkin toko gitu yang menjual konsol tapi saya juga gak tau karena saya gak bisa tanya langsung gitu ya ke yang bikin foto itu katanya dia itu kayak semacam screenshot gitu kan katanya yang punya tokonya ini bilang gitu bahwa kalau pasta itu bisa bertahan lama dan kalian ditipu selama ini sama tukang servis atau mungkin oleh orang yang menyediakan jasa ganti pasta karena untuk PS sendiri katanya pasta bawaannya gitu ya pasta bawaannya itu bisa sampai 5 tahun katanya katanya ya bukan kata saya jadi kata orang yang bikinnya gitu kan bisa sampai 5 tahun nah menurut saya sih ini agak sedikit abu-abu juga gitu ya apakah bener atau enggaknya sih ya tergantung juga kalau misalnya pastanya misalnya nih pastanya 5 tahun gitu ya gak diganti kayaknya sih udah kering juga gitu ya karena laptop saya pun gitu ya yang pemakaiannya lumayan ekstrim ya tapi bisa dibilang eh sehari mungkin 12 jam gitu ya sehari 12 jam sekitar 12 jam itu dua-dua tahun itu pastanya masih lumayan basah gitu dan mungkin kalau udah tiga tahun atau mungkin empat tahun enggak saya ganti mungkin itu udah kering bakal kering gitu kan pastanya dan ya keringnya kayak kayak odol aja gitu kalau misalnya atau mungkin kayak pasta gigi gitu ya pasta gigi kalau disimpan di luar gitu kan dan keringnya contohnya kayak gitu tapi kurang lebih lah kurang lebih sama kayak gitu dan apa kalau pastanya kering gitu ya otomatis mungkin konduktifitasnya jadi enggak ada mungkin sebenarnya kayaknya masih ada cuman berkurang gitu kan ya nggak sebagus yang pas masih jadi cairan gitu kan dan tergantung juga sih kalau misalnya PS4 sering dipakai gitu ya misalnya nih sering dipakai misalnya sehari 15 jam gitu kan tapi kayaknya nggak sampai segitu juga sih lebih sehari 15 jam biasanya yang main PS itu lamanya itu paling cuman lima jam ya lima jam berhenti mungkin setengah jam atau mungkin sejam kemudian main lagi mungkin ya tapi kalau saya gitu saya paling lama main PS itu lima jam kalau nggak salah tapi seringnya seringnya saya cuman 10 menit 20 menit gitu kan atau mungkin sejam gitu sejam udah paling lama itu udah lama banget gitu kecuali mungkin kalau main monster Hunter ya kalau monster Hunter kayaknya 12 jam pun nggak kerasa gitu ya gamenya Nah kalau misalnya pemakaiannya ekstrim gitu kan pemakaiannya ekstrim gitu misalnya nih pemakaian ini ekstrim dan bisa dibilang sih waktu itu saya juga pemakaian lumayan ekstrim juga gitu kan bermain game-game yang berat kayak Uncharted God of War Horizon dan sebagainya gitu itu saya sampai sekarang pun masih aman-aman aja ya Nah taunya dari mana aman-aman ya itu dari PSnya ini panasnya masih segitu-gitu aja ya walaupun tangan saya bukan teknometer gitu kan atau mungkin nggak bisa merasakan suhunya berapa tapi kipasnya pun belum terlalu berisik gitu kan kalau misalnya kipasnya udah berisik misalnya nih walaupun kalian misalnya nggak main misalnya di homescreen doang atau mungkin apa ya dibilangnya tuh eh apa ya SMB kalau kalau di PS3 ya kalau nggak salah jadi kalau disitu udah panas gitu kan udah kipasnya udah berisik ya mungkin udah harus ganti pasta gitu kan Nah atau kalau muncul notifikasi PS PS nya overhead gitu ya kalau kalian mau tahu tinggal cari aja di YouTube gitu kan kalau nggak salah ada gitu di YouTube bukan rasa masih mungkin pasti ya pasti ada ya contohnya overhead kayak gimana gitu dan kalau misalnya kalian kalian misalnya nih terlalu apa ya terlalu parno mungkin ya misalnya sebulan sekali gitu ganti pasta menurut saya sih nggak usah gitu ya nggak harus sampai sebulan sekali kecuali mungkin kalau kalian pakai pastanya pasta yang balsam gitu atau mungkin pastanya ini kalian makanya tuh udah sampai sebulan tuh nggak dimatiin gitu PSnya mungkin pakai pasta yang balsam Iya mungkin harus sebulan sekali gitu harus ganti atau mungkin untuk rental ya ya paling untuk rental pun nggak harus enam bulan sekali sih paling ya setahun sekali lah untuk rental ya kalau pemakaian biasa gitu di rumah gitu nggak harus sampai sering banget gitu dan dan kita balik lagi nih ya kayak awal apakah bener bisa sampai lima tahun atau enggak gitu menurut saya sih mungkin bisa kalau PS nya itu nggak dinyalain mungkin ya nggak dinyalain terus karena PS4 ini mungkin karena panasnya juga ya mungkin nggak sampai lima tahun juga sih kayaknya mungkin dua tahun lah kayaknya ya karena saya juga dari pertama beli belum pernah dibongkar gitu dan suhunya masih aman-aman aja belum ada notifikasi overheat gitu dan kalau misalnya gitu ya kalau misalnya kalian tahu juga PS3 ada yang bilang gitu ya dari awal beli gitu dari 2005 kalau nggak salah sampai sekarang sampai 2019 saat video ini direkam gitu atau mungkin podcast ini dibikin itu belum pernah dibongkar belum pernah diapa-apain dan kan masih bagus-bagus aja gitu dan mungkin ya mungkin pastanya memang bagus gitu dan kalau mungkin ya mungkin yang saya rasakan mungkin atau mungkin saya memang harus berpositif insting mungkin ya bukan thinking insting gitu jadi saya itu harus berpikir positif gitu kan bahwa PS itu mungkin pastanya bagus gitu kan mungkin ya saya nggak bilang pasti juga karena seharusnya sih seharusnya bagus karena barang misalnya PS4 Pro misalnya harganya sekarang 7 jutaan ya kalau nggak salah 7 jutaan itu harusnya dong pastanya tuh ya minimal yang 150ribuan gitu satu suntikan gitu yang satu suntikan kecil kalau kalian tahu termagih grizzly gitu seharusnya menggunakan pasta yang harganya segitu seharusnya cuman ya saya juga nggak tahu gitu kan karena pastapun nggak bisa dilihat dari mereknya mungkin dari baunya gitu kan oh ini baunya ini kayaknya ini cooler master nih ini baunya deep cool enggak gitu nggak bisa kayaknya sih nggak bisa cuman ya kalau ada yang bisa ya bolehlah silahkan komen gitu ya dan mungkin kalau kalian mau ganti pasta saya saranin sih kalian menggunakan pasta yang lumayan mahal gitu ya misalnya lumayan mahal contohnya kayak termagih grizzly satu suntikan kecilnya harganya 150ribuan kalau nggak salah kalau kalian mau lebih bagus lagi pakai liquid metal cuman kayaknya kalau di PS4 nggak terlalu bagus sih untuk menggunakan liquid metal karena kipasnya kalian nggak bisa atur sendiri kalau kipasnya bisa atur sendiri kayaknya bisa lebih bagus bisa lebih maksimal untuk penggunaan liquid metalnya Nah kalau misalnya ada pertanyaan apakah saya harus ganti pasta sendiri atau ke tukang servis itu sebenarnya tergantung kalian kalau misalnya kalian misalnya tidak mau merusak gitu ya misalnya nih takut si PS itu ada bagian yang patah atau mungkin ada bagian yang nggak kepasang gitu kan atau mungkin ada baut yang salah gitu dan kalian nggak mau ribet gitu intinya ya kalian tinggal kasihin aja ke tukang servis gitu kan tinggal kasihin dan kalian bayar gitu tapi kalau kalian mau lebih hemat duit ya saya saranin ya mending ganti sendiri karena takutnya juga sih walaupun saya belum pernah langsung ngobrol gitu gitu sama teknisi PS gitu di tempat servis gitu bukan di service center resmi itu kalau ganti pasta tuh mereknya apa gitu kalau misalnya mereknya thermal grizzly dan ada yang ngasih harga misalnya untuk ganti pasta ini 250.000 gitu itu menurut saya sih ya lumayan worth it gitu berarti kalian cuman bayar sekitar 100.000 gitu ya mungkin kalau gitu worth it tapi kalau misalnya pastanya misalnya pakai pasta balsam gitu ya ya 250.000 menurut saya sih kurang worth it jadi ya kalau gitu mending sendiri aja cuman ya itu tadi kalau misalnya kalian nggak mau misalnya ribet gitu kan karena sendiri takutnya ada baut yang nggak kepasang atau mungkin salah pasang gitu kan ya silahkan aja ke tukang servis gitu itu terserah kalian pilihannya ada di kalian aja sih bebas itu mah dan ya kalau saya masih kalau ditanya ya saya mending sendiri gitu karena ya ya biar terjaga aja sih biar terjamin lah gitu jadi ya biar ada kepuasan tersendiri juga kalau misalnya salah ya salah saya sendiri kalau bagus atau mungkin puas ya itu berarti saya puas sama hasil saya sendiri gitu ya dan ini kayaknya cukup segitu doang sih untuk podcastnya mungkin agak lumayan aneh juga sih agak lumayan bingung juga mungkin penjelasannya cuman ya nggak tahu lah mungkin kalau cerita-cerita ya biasanya saya kayak gini dan makasih yang udah mendengarkan dan makasih juga yang udah peduli kalau misalnya nggak peduli ya udahlah nggak apa-apa dan ya bye-bye ya 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 ya